. Brigadir Nofrian Syahyoswa Huta Barat alias Brigadir J dimakamkan dengan upacara kedinasan pasca autopsi ulangi yang dilakukan di Jambi, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Terkait itu, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyebut pemakaman dengan cara kedinasan tersebut membuat sedikit luka orang tua meredam. Kamarudin mengungkapkan upacara itu sedikit menghibur orang tua. Meski ditinggalkan untuk selamanya namun orang tuanya tetap bangga kepada anak keduanya itu. Sebelumnya, polisi telah selesai melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofrian Syahyoswa Huta Barat alias Brigadir J, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, sore. Pantauan Tribunews.com di area pemakaman di kawasan Sungai Bahar, Muarud Jambi. Jambi terlihat sejumlah polisi melakukan upacara kedinasan saat proses pemakaman kembali jenazah Brigadir J. Sekira pukul 15.43 waktu Indonesia Barat, ambulansi yang membawa peti mati jenazah Brigadir J datang ke area pemakaman. Tidak lama dari itu, peti jenazah Brigadir J yang sudah dibalut dengan bendera merah putih dikeluarkan dari ambulansi. Terlihat juga ada karangan bunga dan foto Brigadir J yang mengiringi jenazah ke pemakaman. Setelah itu, suara tembakan dari delapan laras panjang yang dipegang anggota polisi yang mengelilingi makam terdengar saat peti mati diturunkan ke liang lahat. Untuk informasi, Brigadir J tewas pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Menurut pihak kepolisian, Brigadir J yang merupakan sopir istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdi Sambo itu, tewas setelah baku tembak dengan ajudan Irjen Ferdi Sambo yakni baradae baku tembak itu disebut Polri terjadi di Komplek Polri, Durantiga, Jakarta Selatan. Masih menurut keterangan polisi, Brigadir J tewas ditembak lantaran akan melakukan pelecehan dan penodongan pistol kepada istri dari Irjen Ferdi Sambo. Dalam kasus ini, pihak kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan yang satu diantaranya adalah soal hasil autopsi yang dilakukan RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut pengacara, ditubuh Brigadir J bukan hanya luka tembak yang diterima, melainkan adanya luka lain di bagian wajah, leher, ketiak, hingga kaki. Hal ini yang menjadi dasar pihak keluarga meminta dilakukan autopsi ulang kepada jenazah Brigadir J, proses pembongkaran makam atau eksumasi Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sudah berhasil dilakukan, selasa tanggal 27 Juli tahun 2022 pagi. Terima kasih telah menonton!